Pemilihan Umum Puwatu, Kota Kendari Pengajuan berkas calon legislatif, Caleg, DPRD Provinsi dari Partai Gerindra dilakukan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPD Gerindra Sultra, Ashar Malaka Ashar didampingi 4 orang pengurus lainnya datang ke kantor KPU Sulawesi Tenggara sekitar pukul 8.30 W. Pagi ini, Gerindra sudah diterima, kata Kepala Subbagian atau Kasubak Teknis dan Parhumas KPU Sultra, Samsu Agusdar, via WhatsApp Group, WAG, Media KPU. Ini untuk kali kedua pengurus Gerindra Sultra mendatangi kantor KPU Sulawesi Tenggara, Jalan Hairil Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Sebelumnya, pengurus yang dipimpin Sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, Safarullah, pada Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023, sekitar pukul 15.30 W. Safarullah bersama rombongan datang untuk mengajukan daftar calon legislatif atau Caleg DPRD Sultra. Namun, KPU Sultra belum memutuskan menerima berkas pengajuan calon legislatif atau Caleg DPRD Sultra dari partai tersebut. Berkasnya sudah ada hanya belum dimasukkan dalam Silon. Silon ini yang digunakan sekarang oleh partai politik maupun KPU dalam pengajuan calon, kata Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Nadsir. Menurutnya, syarat yang melekat untuk masing-masing caleg harus sudah di-upload oleh setiap partai politik, parpol, di Silon KPU sebelum berkasnya diserahkan ke KPU. Karena berkasnya melalui Silon, apa yang kita mau tolak sementara berkasnya masih belum di-input, jelasnya. Abdul Nadsir menambahkan pihaknya tidak mengembalikan berkas. Sebab pengembalian tersebut bisa dilakukan terkecuali sudah diterima dan tidak memenuhi syarat. Jadi tadi kita sampaikan masalahnya apa dan itu mereka berjanji akan segera mengkomunikasikan ke DPP-nya dan akan datang secepatnya. Ujarnya. Ujarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!